Iya itu boneka gue, gue inget banget Soalnya matanya itu udah copot Lagi satu kayak gini dari dulu Terus kenapa tiba-tiba itu boneka nongol Di depan basecamp kita Aku sama temen-temen aku lagi kena teror Teror? Hmm? Teror apa? Karena gue gak sabar, gerakan dia agak lambat sekarang Gue pengen gerakan dia lebih cepet Sekarang gue bener-bener punya dendam banget sama dia PEMBICARA 3 SI alltså jamu antara So Juhu Juhu Astaga, paket apaan lagi nih? Eh, Edith, lu buru-buru banget sih. Hati-hati, ternyata kalau misalnya isinya bom gimana. Ya kalau bom udah meledak dari tadi kali. Ya enggak lah, kalau misalnya isinya bom udah pasti meledak pas lu baru buka tuh. Ah, siapapun suruh dulu tuh mulutnya Jacka diem. Udah, udah, udah. Lu diem aja Jack. Pala gue cuma ngasih tau. Atau saya kalau misalnya itu beneran bom. Boneka? Ngapain ya? Lah, enggak sesuai ekspetasi anjir. Tiba-tiba banget dikasih boneka. Coba liat. Si X tuh sebenernya tau gak sih kalau kita semua ini cowok. Kenapa malah dikasih boneka? Gue, gue kayaknya tau deh tentang boneka ini. Berarti boneka ini punya lolan. Ini tuh, ini boneka gue waktu kecil. Gue tinggal waktu gue ke Amerika. Terus pulang dari Amerika, udah. Boneka ini udah gak ada. Lah, bonekanya gaib dong ini. Iya, ini tuh boneka gue. Gue inget banget. Soalnya matanya tuh emang udah copot. Lagi satu kayak gini dari dulu. Terus kenapa tiba-tiba itu boneka nongol di depan basecamp kita? Gue juga gak tau. Ini tuh boneka yang dikasih sama ke Haikal. Haikal? Iya. Eh, tadi gue bilang ini boneka dari Ka Haikal gitu kan ya? Iya. Terus, kok ini ada di sini sih? Ya dari tadi itu yang kita tanyain Ellen. Aku ada sisa bener-bener ya. Aki! Ha! Di bawahnya. Bonekanya bisa ngomong. Kayaknya bener ya kata Jaka. Ini tuh boneka gaib. Coba. Aku adalah salah satu dari kalian. Anjir, itu bonekanya ngomong lagi. Jaka diam dulu. Gue mau denger omongan dia apa. Boneka setan itu ga? Diam, Jak. Aku adalah salah satu dari kalian. Temukan aku. Maka kalian akan melihat siapa yang selama ini bersembunyi di balik topeng persahabatan. Elen pada kemana ga? Siapa? Ya itu. Jaka. Raffi. Dito sama Ellen. Kemana? Ga tau gue. Kita disuruh makan duluan aja. Kayaknya mereka punya kesibukan sendiri-sendiri deh. Gitu. Kenapa kamu ngeliatan aku kayak gitu? Aku udah dapet izin dari ibu kamu. Izin apa? Ya izin buat pacaran sama kamu. Kamu tadi ngomong apa? Kayaknya aku salah denger deh. Ya aku izin ke ibu kamu buat pacaran sama kamu. Dan ibu kamu katanya ngizinin. Dia malahan nitipin kamu ke aku. Ibu ngomong kayak gitu? Menurut kamu gimana? Ya. Apanya yang menurut aku gimana? Kita pacaran aja ga? Atau kamu udah mulai suka sama orang lain? Siapa emang? Ya siapa tau mah ya? Aku ga lagi suka sama siapa siapa. Termasuk aku. Kita sebenernya saling suka kan May? Aku sebenernya pengen ngajak kamu pacaran. Tapi situasi sekarang ini ga ngedukung banget buat kita pacaran. Iya harga udah mending kamu selesaiin dulu masalah teror ini. Ga enak juga kalo misalnya kita pacaran tapi masih ada masalah. Jadi sebenernya kamu mau pacaran kan sama aku? Kalo masalah yang udah selesai, kita pacaran. Oke. Aku juga ga mau sampe X tau kalo kamu orang yang berharga di hidup aku. Yah. Aku paham kok harga. Kamu masih sedih ya tentang Risa. Setiap hari aku tuh selalu kangen sama Risa. Ga ada satupun orang yang bisa gantiin posisi dia. Walaupun Ellen tiap hari selalu ngehibur aku. Gimana cara dia ngehibur kamu? Dia ceritain semua tentang kamu. Aku jadi tau semuanya. Tau banyak hal. Jadi cerita tentang aku itu ngehibur kamu ya? Aku harus cepet-cepet nangkep si X ini deh kayaknya. Kenapa emang ya? Ya biar kita bisa pacaran dengan tenang. Raffi, sini sini. Nah, ini tuh tempat yang paling aman buat kita ketemu. Soalnya murid-murid jarang kesini. Bagus deh. Kamu gimana tadi caranya ngehindar dari si Rafa? Rafa tuh cuma minta di pelajaran. Lebih dari itu dia bego udah. Orang tadi aku bohongin dia aja dipanggil guru. Dia percaya? Dia percaya? Hmm, dia percaya? Ya ampun. Tapi si Rafa kayaknya ga bakal ngira kamu ngebohongin deh. Soalnya kan kamu dipanggil ke ruang guru. Gurunya itu Pak Wawan. Sedangkan kelas dia tuh kan ga ada ajaran Pak Wawan. Jadi ada urusan apa dia sama Pak Wawan coba? Kasihannya sih Rafa. Dia udah munut baru. Dia pasti ga kenal sama Pak Wawan. Biarin aja lah. Terus mau sampe kapan kita ketemunya diam-diam gini, Fi? Aku juga ga tau, Ely. Tapi untuk saat ini kita masih belum bisa kasih tau ke orang-orang tentang hubungan kita. Emang kenapa? Aku sama temen-temen aku lagi kena teror. Teror? Hmm, teror apa? Intinya tuh ada orang jahat yang lagi neror aku sama temen-temen aku. Berarti anak-anak Sultan Squad? Iya, tapi kita ga tau siapa yang neror kita. Oh. Dan kamu tau ga? Apa? Risa meninggal karena teror itu. Oh iya? Dito itu nolakin semua bunga yang dikasih sama tukang teror ini. Tapi dia nerima satu bunga yang dikasih langsung sama Risa. Terus? Dan ternyata di bunga yang dikasih sama Risa itu, ada clue bahwa next orang yang bakal kena teror dan jadi korbannya itu adalah si Risa. Beneran? Iya, tapi anehnya ga mungkin kan si Risa sendiri yang ngasih bunga itu ke Dito. Maksudnya apa? Aku curiga kalo bunga itu dituker sama orang. Bunga yang seharusnya buat Dito, dituker sama peneror itu. Terus berarti si pelaku itu nusuk Risa dong? Iya. Saat ini kita lagi nyari orang yang nuker bunga itu sih. Iya sih. Kalian emang harus nyari tau siapa pelakunya. Tapi aku mikir yang nusuk Risa itu bukan peneror itu. Hah? Jadi siapa? Orang yang punya dendam sama Risa. Terus dia manfaatin teror itu buat balas dendam sama dia. Ya tapi itu cuma perkiraan aku aja sih. Oh iya Raph, aku tiba-tiba inget disuruh ke ruang guru. Gapapa kan, aku tinggal. Ah, iya. Gapapa. Ah, yaudah. Bye ya. Udah lah. Hi guys, kenalin aku Maya. Kalau aku Risa. Gue Ellen. Nah, jadi kita disini tuh mau ngasih tau sesuatu ke kalian. Ya kan girls? Ya iu. Jadi kita mau ngajakin kalian buat ikutan lomba jeda-jeduk salah satu scene Sultan Squad di TikTok. Bener banget tuh kata Risa. Kalau misalnya kalian beruntung dan menangin challenge ini, kalian bisa langsung dapet official merchandise-nya Sultan Squad. Dan boleh pilih produknya yang mana. Dan kalian dicampi gak bakal rugi ikutan challenge ini. Karena hadirannya itu ada official merchandise-nya Sultan Squad. Yang dimana kalau misalnya lain pada rebutan lo buat dapet itu. Contohnya itu, waktu si Ellen ngerebut arga dari aku. Itu bisa juga tuh dipake jirai-jeduk. Atau yang waktu Maya semburung ngeliatin aku ngeliatin arga. Tapi gak bisa kalau jadi jirai-jeduk. Untung di store yang paling setia. Ah, udahlah. Pokoknya kalian wajib ikut ya. Betul tuh kata Maya. Bikin jirai-jeduknya semenarik mungkin ya. Dan diambilnya dari salah satu scene yang ada di episode berapapun dari Sultan Squad. Dan bonusnya bisa jadi kesayangan Sultan Squad. Kayak gue. Tadah. Yaudah, aku pergi dulu. Selamat nonton lagi, bye-bye. Ih, kok gue disinggal sih? Maya, Risa, tungguin. Kalau misalnya kalian posting video jirai-jeduk itu di TikTok. Jangan lupa buat pake hashtag ini ya. J-E-J-E Sultan Squad. Oke? Supaya kita gampang buat nemuin video kamu dan nilai videonya. Ya? Bye-bye. Selamat menonton. Dadah. Eh, tadi apa aja ya, Ellen? Ellen! Apa sih, Jack? Udah kali lu megang boneka-boneka setan itu, ah. Enak aja lu bilang ini boneka setan. Ya emang sih bentukannya tuh rada-rada kayak setan. Cuma ini tuh boneka peninggalan kakak gue dari kakak gue nih. Ya kan? Tapi Kak Ekal udah meninggal. Mungkin aja arwahnya Kak Ekal yang pindah ke boneka itu. Eh, sembarangan ya lu kalau ngomong ya. Jaga tuh mulut lu. Lu, buktinya itu boneka bisa ngomong. Tapi ini dari tadi gue udah liat ya. Kayaknya sama si Peneron itu. Yang lu panggil si X itu. Udah dimodifikasi nih bonekanya nih. Astaga, rajin-rajinnya banget sih tuh si X. Udah deh, letakin dulu tuh bonekanya. Gue mau nanya ini. Nanya apaan sih? Bantuin gue nyari topik nih. Gue lagi nge-list topik yang bakal ngobrolin sama orang tua gue nanti malem. Astaga, Jag. Jag. Apa? Lu pikir ngomong sama orang tua tuh udah kayak ngomong sama staff kepresidenan gitu. Lu harus nyiapin pertanyaannya dulu. Udah kayak orang interview CPN. Kayak sehati lu. Ya gue takut nanti mati topik nanti pas ngobrol sama mereka. Ayo lalan, bantuin gue. Soalnya gue gak pernah dinner sama mereka bertiga. Yaudah, gue bantuin. Ini pertanyaan pertama nih ya. Yang paling utama dari yang utama banget yang harus lu tanyain adalah. Lu harus nanyain kabar. Kabarnya mereka. Oke, nanya kabar. Nah, terus yang kedua. Coba lu tanyain deh. Kesibukan sama papa lu tiap hari tuh apa aja? Kan lu gak tau kan? Nanya kesibukan. Terus, habis itu lu juga bisa tuh tanyain tentang rasa makanan. Iya, jadi nanti lu disitu lu yang iniin lu yang pesen makanannya. Nanti lu tanya, mama papa suka gak sama makanan yang aku pesen? Dan ya kayak gitu lah, kurang lebih basa-basi. Nanyain rasa makanan. Terus apa lagi ya? Ah, lu juga bisa kasih tau kesibukan lu waktu di sekolah. Iya, jadi kan waktu pertanyaan kedua tuh lu nanya kesibukan mereka. Nanti lu kasih tau juga kesibukan lu apa. Jadi nyambung gitu obrolannya. Yang tentang teror ini pelakunya dikasih tau gak? Ya jangan, tolol. Ah, oke. Nih, terus apa lagi? Nah, terus nanti tuh kalau udah mulai masuk ke obrolan, baru lu tanyain kapan kira-kira mereka ada waktu free buat liburan sama lu. Liburan ngapain? Dih, emang lu gak mau ngerasin liburan sama orang tua lu gitu? Ya maulah. Ya udah, catet kalau begitu. Udah, buruan. Lu juga bisa tuh mungkin nanyain kabarnya itu keluarga barunya mama lu bisa juga sih ya biar keliatan care. Ih, males banget lah. Eh, ini tuh tujuannya supaya mama lu ngeliat lu tuh kayak anak yang wah care banget nih sama keluarga baru mamanya dan open-minded kayaknya nih anak. Jadi lu gak dianggap asing sama mama lu. Orang dia aja gak care sama gue. Ya kak. Iya, iya. Ya udah. Apa tadi apa tadi? Apa judulnya? Ya itu. Kabar keluarga mama baru lo itu. Kok dikit banget sih pertanyaannya nih? Yaelah, nanti juga mau ngalir sendirinya. Terbawa arus sama obrolan. Yang penting poinnya lima tadi. Nanti bercabang-cabang sendiri dari pas itu. Oke. Thanks, Yalen. Semoga nanti malem tuh dinernya lancar aja. Gue doain banget dah. Semoga aja. Menurut lo boneka itu dari si X? Ya iyalah, emang dari siapa lagi? Terus apa maksud omongan dari boneka itu ya? Ya iyalah, kan boneka ini si speaker. Jadi kalau misalnya si X ngomong dari sana, ya kedengaran dari sini. Oh, jadi itu suaranya si X ya? Hmm, dia bisa denger suara kita gak sih? Ya gue juga gak tau kalau itu. Kita sekarang harus nyiapin rencana buat nangkap si X itu, Fa. Karena gue susah banget ada diskusi sama yang lain. Mereka pada bercanda mulu. Pusing gue. Bener sih. Apalagi si Jaka. Iya, stress gue tiap ngomong sama tua anak. Udah lo mending beli kamera mini aja. Lo taruh di pojok mana gitu. Supaya gak kayak CCTV. Kalau CCTV kan keliatan. Kalau ini kan bisa kita pantau, diem-diem. Jadi pas dia emang masuk ke basecamp, langsung kita tangkap aja. Gue tau lo yang beli. Gue aja deh. Oke, berarti kita butuh kamera CCTV mini. Terus apalagi ya? Gue penasaran banget sama rupa dia tuh kayak gimana. Waktu dia nelpon kalian gak ada yang coba ganti ke mode video call. Gak akan kepikiran buat ngelakuin tuh si Rapa. Karena dia nelpon aja mendadak. Susah sih. Tapi mungkin gak sih si X ini sebenernya nyamar? Gue mikirnya tuh orang terdekat. Orang terdekat? Karena dia tuh tau info tentang gue dan temen-temen gue. Lo udah curiga ke siapa? Gue gak berani curiga ke siapapun. Karena gak ada petunjuk yang ngarah ke mereka. Iya sih bener. Mau curiga juga bingung curiga ke siapa. Gue pengen mancing si X keluar. Tapi gue bingung pancingannya kayak gimana. Kenapa mau mancing? Karena gue gak sabar. Gerakan dia agak lambat sekarang. Gue pengen gerakan dia lebih cepet. Sekarang gue bener-bener punya dendam banget sama dia. Gue gak akan pernah rela Risa meninggal dengan cara kayak gitu. Sampai mati pun gue gak akan pernah rela. Gue kalau jadi lo juga bakal ngelakuin hal yang sama sih. Tapi yang terpenting sih gak boleh ngelakuin hal yang gegabah. Gue gak bisa janji kalau yang itu. Ingat kata Harga, Dit. Jangan bergerak sendiri. Ya kalau yang lain aja lama geraknya gue bakal gerak sendiri deh. Kita harus susur rencana yang mateng kalau misalnya mau gerak sendiri. Itu pun kurang aman sih. Kita harus tetep gerak bareng. Iya. BTW yang lain pada kemana? Gak tau gue. Kapan ya kira-kira mereka sadar kalau aku sebenernya salah satu dari mereka? Kapan ya kira-kira mereka